Petani di Kabupaten Ponorogo mengeluhkan harga gabah kering petani yang turun menjadi 4.200 rupiah per kilogram dari sebelumnya 4.400 rupiah per kilogramnya. Dinas Pertanian Ponorogo menyebut penurunan harga tersebut salah satunya dikarenakan faktor cuaca hujan yang terus menerus jelang musim panen. Beberapa wilayah di Kabupaten Ponorogo sudah melaksanakan panen gabah seperti di Kecamatan Siman dan Kecamatan Jetis. Namun para petani mengeluh di musim panen ini lantaran harga gabah kering petani menurun dibandingkan sebelum panen. Jika sebelumnya per kilogram dihargai 4.400 rupiah, kini hanya dikisaran 4.200 rupiah. Dasuki petani di Kecamatan Siman ini mengaku sempat kebingungan dengan penurunan harga GKP tersebut. Meskipun tidak merugi, hasil dari panen kali ini hanya cukup untuk balik modal dan membayar upah buruh tani. Ini satu kota, ini tuh satu ton. Satu ton, kaya? Oh, satu ton. Terus, itu kalau sekarang gimana pak? Harganya tuh gimana pak? Masih, masih rendah ya? Masih rendah. Masih rendah, di sini panen. Lekas, naik enggak bulan 8 hindi lagi. Harapannya sih, ya lebih. Lebih lah anunya harganya. Harganya bisa naik lagi ya? Terlebih bisa mendekati lebaran ini ya? Kebetulan banyak. Kebetulan banyak ya? Iya. Masun, Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan atau Dispertahankan Kabupaten Ponrogo menyebutkan, penurunan harga tersebut dikarenakan jumlah gabah di pasar mulai meningkat serta faktor cuaca. Dengan intensitas hujan yang terus-menerus, kadar air pada gabah juga tinggi. Sedangkan gabah yang bisa diserap oleh pemerintah adalah yang kadar airnya di bawah 25%. Ini untuk beberapa daerah sudah mulai panen. Jadi, sepisahnya sudah mulai panen padi. Tapi pada saat yang sama memang hujan masih terus menguyur. Nah, dampaknya adalah kalau kemudian kualitas hasilnya penuh dengan atau kandungan airnya tinggi itu berdampak pada harga. Jadi, kalau ada keluhan, harga mengalami penurunan, maka itu semata-mata karena dua hal. Satu, pada saat ini ada panen berarti jumlah supply gabah di pasar mulai meningkat. Pada saat yang sama, kapasitas lembaga pembeli gabah, entah BUMN maupun swasta itu relatif stabil. Sehingga ada keseimbangan baru di pasar, harga sedikit turun. Kalau awal kemarin sebelum panen sudah di angka 4.400 untuk gabah kering panen per kilonya. Sekarang memang laporan turun di angka 4.200 BKP per kilonya. Nah, penurunan tadi masih pada batas wajar karena masih sesuai dengan penentapan pemerintah sesuai permendagri nomor 24 tahun 2020 tentang harga pembelian pemerintah untuk BKP, yaitu di angka tadi 4.200. Masun mengimbau kepada petani untuk tidak terburu-buru menjual gabahnya, namun terus melakukan penjemuran hingga kering, sehingga nilai dari gabah kering petani stabil.